Pauai Pembangunan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bungo, Kamis 8 Agustus 2022, ikuti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bungo, termasuk sekolah dasar negeri 131 SKB, Kecamatan Batim Tiga, yang turut serta dalam Pauai Pembangunan tersebut. Sebanyak 107 orang siswa-siswi terbaik dari SDN 131 SKB, dikirim untuk mengikuti Pauai tersebut, yang terdiri dari barisan berampeh, pakaian adat, dan selain itu juga diikuti oleh guru pembimbing yang turut menyemarakkan Pauai Pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, SDN 131 tergabung bersama Kecamatan Batim Tiga, dan ribuan peserta lainnya. Sekolah di bawah asuhan F. Rianti, tampil memukau dengan atraksi drum band yang mengikuti jalur Pauai Pembangunan. Mulai dari star depan Mako Damkar, dan berakhir finish di depan rumah dinas Bupati Bungo. Kepala SD Negeri 131 SKB, F. Rianti, SPD, MPD, melalui Wakil Kepala Sekolah Afrida, Heni Pani, mengatakan, sebanyak 107 siswa-siswi terbaik yang diutus dari sekolah untuk mengikuti Pauai Pembangunan ini. Dari-nya menambahkan, perjuangan para pahlawan tidaklah mudah, dan perjuangan ini harus-terus dilanjutkan oleh siswa sebagai generasi pengurus bangsa. Dengan semangat ini, anak-anak kami terpajar lebih baik lagi, dan bisa mengampilkan kreasinya lebih bagus lagi. Kan ini, anak-anak sekitar 1907 orang, dan ini untuk anak-anak kami terpajar lebih baik lagi. Karena anak-anak kami bisa dengan semangatnya, bisa mengikuti Pauai ini sampai akhir, dan bisa mengampilkan kreasinya sebagusnya. Pantauan di lapangan, tampak barisan rambin SDN 131 SKB, dan diikuti barisan pakaian adat dan menjelis guru, saat melewati panggung kehormatan, memberikan kehormatan kepada Bebati Bungo dan Wakil Bebati Bungo, serta tamu undangan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana anaknya mempunyai prestasi mengikuti drum band dari sekolah Kepada kepala sekolah dan ibu-ibu pemimpin yang sudah memilih anak saya mengikuti drum band di sekolahan SJSD 131 Terima kasih telah menonton!